Belum lagi selebrasi provokatif Messi ke Luis Van Gaal. Pokoknya Belanda keren dengan perjuangannya. Argentina luar biasa dengan Messi-nya yang aneh itu cuma coach Justin. Tim kuat aja dipegang dia, tiba-tiba jadi lemah syahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku John, tukang baca bola yang sekalipun tampan main bola di stadion. Kali ini aku mau cerita sikit soal sejauh mana bersilemanya prediksi coach kapal api spesial Mik Genshin Impe di Piala Dunia kali ini. Termasuk di laga teranyar Belanda versus Argentina. Nah, penasarin? Mari kita bahas. Sebelumnya, coach kebanggaan kita ini sudah memprediksi 4 tim yang akan masuk ke semifinal. Ada Jerman, Brazil, Argentina, dan Belanda. Bahkan dengan kekuatan cenayangnya, ia telah meramalkan Belanda yang akan juara Piala Dunia Qatar 2022. Brazil, Jerman, Belanda. Final ideal untuk gue, Argentina lawan Belanda. Mari kita bedah satu persatu tim yang dia sebut. Yang pertama adalah Jerman. Jerman memang memiliki squad yang mumpuni, apalagi pelatih mereka adalah aktor di balik lahirnya angka 28 keramat untuk para decul. Mungkin atas trauma dia sebagai decul yang biasa jadi samsak hidup Bayer Munchen, akhirnya dia pun memilih Jerman sebagai tim favorit untuk masuk semifinal. Tapi akhirnya Jerman harus tersingkir hanya karena kalah selisih gol dari tim Nas Spanyol. Banyak yang mengaitkan kegagalan mereka dengan dukungannya atas kaum berat lancar jaya dari PT Anti Mules Insurance. Ajab memang ada, tapi di atas ajab masih ada kutukan coach kapal api spesial Mik Genshin Impe yang terbukti memakan korban pertamanya. Yang kedua adalah Brazil. Brazil memang jauh-jauh hari sudah dijagokan coach kapal api untuk masuk ke semifinal. Apalagi di babak delapan besar, Brazil hanya jumpa Kroasia yang lolos dari grup kolangkaling bahkan tak layak di delapan besar. Tapi macam prediksi yang pertama, ternyata Brazil pun jadi korban selanjutnya kutukan prediksi muncung berselemaknya coach kapal api spesial Mik Genshin Impe yang harusnya Brazil menang muda atas Kroasia justru terhempas di babak adu penalti. Bahkan tak hanya prediksi, beliau juga berani bertarung untuk mentraktir semua kru Jebret Media TV dan R66 Helmi Yahya jika Kroasia berhasil menang lawan Brazil. Tentu hari ini para kru Jebret Media dan R66 tak usah pusing mikirin mau makan apa karena coach Justin yang dermawan dengan hati yang mulia sudah sukarela menyiapkan prasmanan untuk mereka. Tapi disini membuktikan kayaknya dia mulai sadar bahwa muncungnya itu jauh kali dari kebenaran. Makanya taruhannya yang dulu rumah sekarang tambah kecil jadi traktir makan aja. Kurasa dipinalan tidak akan taruhan rumah lagi tapi rumah kelemang. Tapi yang paling ultimate adalah pada laga perempat final kedua yang mempertemukan Belanda melawan Argentina. Dimana dengan kebanggaan 12 tahun tinggal di negara VOC membuat Sang Pramal sangat amat mencintai tim Nas Belanda. Dengan embel-embel objektif dan muni kekompakan tim, dia mendukung Belanda untuk bisa mengalahkan tim Tenggo Alwafelo Bin Cokolatos karena dia masih yakin yang akan juara tahun ini adalah tim Oranje. Padahal dia benci kali sama tim yang bermain bertahan dan hanya mengincar serangan balik apalagi dengan tipe seribu closing ke kota penalti. Tapi karena kecintaannya pada Belanda yang dia benci pun tak terlihat meski dipelupuk mata. Ibarat kata kalau udah jatuh cinta, jilatai kucing pun macam rasa coklat. Sebelum laga ini, dia juga mengatakan bahwa Argentina hanya punya Lionel Messi sementara pemain yang lain tak ada yang istimewa. Sementara Belanda meskipun tak memiliki pemain bintang, mereka memiliki kekompakan tim. Hal itu pun senada dengan Saewor yang dikeluarkan moncong van Gal dimana ia mengatakan yang ditakuti hanyalah Messi yang bisa dribbling dan mencetak gol. Selama itu teratasi, maka selesailah Argentina. Sebelum laga aja udah panas sekali kan, pastilah pertandingan ini hot kali macam Bonjabe level 28. Louis van Gal yang bacotnya ada 11-12 macam kuc kapal api spesial Megenshin Impey ini langsung menurutkan skuad terbaiknya. Dengan formasi 3-4-1-2, serangan akan bertumpu pada gak pober Guiz dan Memphis Depay. De Jong dan Derun menjaga kedalaman dan wing masih ada Blim dan Denzel Dumfries. Sementara di belakang, Ake, Van Dyck, dan tim bersiap menghentikan serangan Argentina. Sementara untuk Argentina, tak usahlah dibahas ya kan. Lagian pemain lain tak dianggapnya juga. Intinya, keeper sampai strikkernya semua ditempati Lionel Messi. Key check-off pun dimulai. Laga berlangsung dengan tempo cukup lambat di awal babak pertama. Belanda sedikit lebih mendominasi penguasaan bola, tetapi belum mampu memberikan ancaman berbahaya. Sementara Argentina perlahan mulai meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Molina sukses membuka keunggulan pada menit ke-35 lewat sontekannya meneruskan asis brilian Lionel Messi. Kurasa indruksi Luis Van Gaal macam sayurnya, jadi jaga ketat Lionel Messi, pemain lain biarkan aja. Hasilnya pun Van Dyck fokus melihat Messi, sementara Molina dengan bebas dibiarkan aja mencetak gol. Belanda sempat memperoleh peluang untuk menyamakan skor lewat Kodi Gapu. Namun, skor 1-0 untuk keunggulan Argentina tetap tak berubah hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Belanda memegang kendali permainan dan meneror pertahanan Argentina. Sayang, pasukan Luis Van Gaal masih tak mampu menyamakan skor. Bahkan pada menit ke-71, Argentina mendapatkan hadiah penalti setelah Denzel Dumfries melanggar Marcos Acuna di kota terlarang. Messi yang menjadi Algojo pun sukses menakutkan Adries Nopet. Karena sudah unggul 2 gol, kutinggallah cuci motor. Bosan gak liekan. Udah tau Belanda dirukung goc kapal api sudah lepasti kalah. Tapi ternyata, Wekhoes pun sukses mencetak gol pada menit ke-83 untuk memperkecil ketinggalan menjadi 1-2. Game pun kembali hidup. Sejumlah pertikaian antar pemain sampai mewarnai menit-menit akhir pertandingan. Duel kedua tim pun semakin memanas memasuki masa injury time. Tepat sebelum injury time 10 menit berakhir, Belanda secara luar biasa sukses menyamakan skor lewat gol kedua Wekhoes. Gol ini diawali dari skema tendangan bebas yang mengejutkan. Bola bisa lepas gitu. Ampun-ampunan dah. Aku udah sempat tahan nafas juga. Apa iya prediksi ko Justin kali ini akan terwujud? Kalau sampai betul Belanda ke final, tak kebayang kayak mana ngocehnya si burung Beo itu ya kan? Dia mah salah 99, tapi satu betul keluar-keluarnya udah macam anaknya keterima PNS. Laga pun terpaksa dilanjutkan ke babak tambahan. Tempo permainan kembali sedikit mengalami penurunan di babak extra time. Tak ada gol yang tercipta di sepanjang paru pertama babak tambahan. Memasuki paru kedua, Argentina mencoba mengurung pertahanan Belanda untuk mencari gol kemenangan. Namun, skor 22 tetap tak berubah. Pemenang pun harus ditentukan lewat adu penalti. Terlepas dari kutukain coach kapal api spesial Miggensin Impe, laga ini memang salah satu yang paling tak bisa diprediksi. Selain banyak gol tercipta dan sai war, laga pun cukup keras. Bahkan 15 kartu kuning dan 1 kartu merah keluar dari kantong ajaib pengadil lapangan. Ada pula momen paredes nendang bola ke bangku cadangan timnas Belanda yang mengingatkan kita pada insiden serupa oleh Abdur Lestaluhu di final AFF. Belum lagi selebrasi provokatif Messi ke Luis Van Gaal. Pokoknya Belanda keren dengan perjuangannya. Argentina luar biasa dengan Messi-nya yang aneh itu cuma coach Justin. Tim kuat aja dipegang dia tiba-tiba jadi lemah syahwat. Emang suwek? Laga pun dilanjutkan ke babak adu penalti tapi bau-bau kutukan coach Justin tampak nyata sejak penendang pertama. Kapten mereka si Van Daek pun gagal mengeksekusi penalti. Aku pun dah yakin Argentina bakal menang kalau adu penalti. Penalti itu kan mental dicampur hoki jadi percuma punya mental kuat kalau tim kalian sudah dikutuk. Laga pun berakhir untuk keunggulan Argentina dengan skor 4-3 tapi yang paling kacau penendang penentunya adalah Lautaro Martinez yang dianggap pembawa sial sejak penampilannya yang sering membuang-buang peluang. Pagi tadi dia membuktikan mental baja yang ia miliki sebagai striker. Kalau dia berselemah sekali-kali mungkin lagi menyendiri sahabatnya si Lukaku yang sudah pulang duluan. Dengan kemenangan Argentina atas Belanda harusnya malulah Coach Justin dengan semua prediksinya. Harusnya tak usah lagi posting konten soal piala dunia mending channelnya fokus aja jadi channel mukbang sama review rumah biar ada bahan lagi buat taruhan itu pun kalau masih punya malu. Pesan yang bisa kita ambil adalah jauhilah kegiatan perdukunan jika besok-besok Coach Justin meramal sesuatu lekas-lekas panggil pesulap merah dan percayalah hasilnya akan terjadi sebaliknya karena muncungnya memang jauh dari kebenaran. Katakanlah tidak ada seseorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Itu aku John see you next time bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih. terima kasih. terima kasih.